Berubah saat diperiksa, minta di Borgol, wanita kebaya merah punya 31 kepribadian, polisi, binal. Proses hukum terkait video asusila kebaya merah hingga kini terus bergulir. Sebelumnya, AHA selaku pemeran wanita kebaya merah disebut memiliki kepribadian ganda. Hal itu terkuak setelah polisi menemukan surat kuning milik AHA dari Rumah Sakit Jiwa, Menur, Surabaya. Kini, polisi menyebut AHA memiliki 31 kepribadian berbeda. Bahkan AHA disebut berubah ketika diperiksa polisi jadi kepribadian binal seperti apa. Inilah fakta terbaru soal kasus video dewasa kebaya merah. Pihak kepolisian mengungkapkan, pemeran wanita video kebaya merah berinisial AHA mempunyai 31 kepribadian berbeda. PLH Kasubditsiber di Treskripsus, Polda, Jawa Timur, Kompol Haryanto Rantesalu mengonfirmasi hal tersebut. Mengutip wartakota, kepribadian tersebut muncul mulai dari yang bernama Clara hingga Luna. Nama-nama dari kepribadian AHA tersebut dinamai oleh ACS, partner AHA dalam membuat video dewasa. Kepribadian ganda dari AHA ini terlihat pertama kali saat diperiksa. Kepribadian Clara ini muncul dan meminta penyidik untuk memborgol dirinya. ACS selalu memberikan keterangan jika AHA memiliki banyak kepribadian. Pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan dan observasi yang dilakukan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kasus dari kebaya merah saat ini juga masih berlanjut. Terakhir, ada satu orang lagi yang diamankan karena ikut main dalam video yang dibuat AHA dan ACS. Ia adalah CZ, yang merupakan seorang mahasiswi. CS ini muncul dalam video yang terbuat dengan AHA dan ACS. Awal mulai, CZ mau membuat video adalah karena banyak pikiran setelah dicampakkan oleh kekasihnya. AHA yang juga teman dari CZ akhirnya mengajaknya untuk membuat video agar bisa melupakan mantan pacarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!